PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Persero membuka lowongan kerja untuk posisi nahoda dan kepala kamar mesin untuk kapal perintis dan kapal barang berstatus PKL. Sedikit informasi, PT Pelni merupakan bagian dari perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayaran. Melalui program ini PT Pelni membuka kesempatan untuk putra-putri bangsa yang ingin mengembangkan diri di bidang pelayaran. Dilansir dari laman resminya, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 berikut syarat dan kualifikasi khususnya. Lowongan kerja Pelni jadi nahoda. Persyaratan umum, laki-laki atau wanita usia maksimal 58 tahun. Memiliki pengalaman sebagai nahoda minimal di dua kapal berbeda dengan minimal GT500. Mempunyai kemampuan analisa dan komunikasi yang baik. Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan bekerja secara tim. Disiplin, jujur, siap bekerja keras dan bertanggung jawab. Sehat jasmani dan rohani, surat keterangan sehat dari instansi kesehatan. Sudah vaksin COVID-19 minimal dosis ketiga. Siap bersedia ditempatkan di seluruh kapal perintis dan kapal barang yang dioperasikan oleh PT Pelni Persero. Siap untuk segera bekerja setelah dinyatakan lulus tahapan tes. Kualifikasi khusus. Memiliki Certificate of Competency COC, minimal andua. Memiliki Certificate of Proficiency COC, minimal, Basic Safety Training, BST, Survival Craft and Rescue Bot, SCRB, Advanced Firefighting, AFF, Medical First Aids, MFA, Medical Care, MC, radar. Otomatic Radar Plotting Aid, ARPA, Electronic Chart Display dan Information System, EC, DIS, Global Maritime Distress Safety System, GM, DSS, Operator Radio Umum, GOKORU. Bridge Resources Management, BRM, SIP Security Officer, SSO, International Maritime, Dangrose Goods, IMDG, Crowd Management Training, CMT, Crisis Management and Human Behavior Training, CMHBT. Memiliki Dokumen Buku Pelaut, Memiliki Dokumen Sertifikat Kesehatan MCU, Standar BKKP yang masih aktif. Memiliki Kelengkapan Administrasi antara lain, BPJS Kesehatan, NPWP, Buku Tabungan BRI, KTP dan Kartu Keluarga. Sertifikat of Competency, COC, Sertifikat of Proficiency, COP, dan Dokumen Buku Pelaut wajib sesuai dengan ketentuan STCW Amandemen Manila 2010, dan masih memiliki masa berlaku minimal 1 tahun saat mendaftar. Pelamar wajib mengirimkan seluruh sertifikat COP, COP dan dokumen lainnya melalui website atau email. Lowongan Kerja Pelni jadi Kepala Kamar Mesin, KKM. Persyaratan Umum, Laki-Laki atau Wanita Usia Maksimal 58 Tahun. Memiliki Pengalaman Sebagai KKM di Dua Kapal Berbeda Dengan Minimal Tenaga Penggerak Utama 3000 KW. Mempunyai Kemampuan Analisa dan Komunikasi Yang Baik. Mampu Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru, Bekerja Secara Tim. Disiplin, Jujur, Siap Bekerja Keras dan Bertanggung Jawab. Sehat Jasmani dan Ronda.